Halo sahabat penakatorik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Seorang Imam Nigeria Ditembak Mati Saat Perjalanan Pulang Dari Tugas Pastoral Pastor Charles Onomhoale Igeci ditembak mati saat kembali dari tugas pastoral di Keuskupan Agung Kota Benin, Nigeria pada Rabu 7 Juni 2023 Monsenior Augustin Obiora Akubesi menatakan kejutan besar setelah kematian Pastor Igeci Yang menandai ulang tahun imamat pertamanya pada Agustus nanti Uskup Agung Nigeria itu juga memohon doa untuk jiwa Pastor Igeci yang ditabiskan menjadi imam pada 13 Agustus 2022 Pastor Igeci menjabat sebagai wakil kepala sekolah Santo Mika N. Colette Igueniro pada saat itu Pembunuhan Igeci pada 7 Juni adalah yang terbaru dari serangkaian serangan yang menargetkan anggota ulama di negara terpadat di Afrika itu Pada tanggal 2 Juni, Pastor Stanislaus Membara, seorang imam katolik di Keuskupan Newi, Nigeria, diculik dan kemudian dibebaskan Bulan lalu, Pastor Matias Obara dari Keuskupan Agung Oweri diculik saat kembali dari pemakaman Dia kemudian dibebaskan pada hari Minggu Penta Kosta Pada 19 Mei, Pastor Jod Kingsley Maduka, seorang imam katolik Nigeria yang melayani di Keuskupan Okikwe, diculik dan dibebaskan setelah 3 hari ditahan Pimpinan Asosiasi Kristen Nigeria, yang termasuk perwakilan dalam Kompetensi Wali Gereja Nigeria Telah mendesak Presiden Bola Ahmed Tinubu yang dilantik pada 29 Mei untuk memprioritaskan masalah keamanan dan perjuangan ekonomi umat Allah di bangsa Afrika Barat Sebelumnya, Uskup Katolik dari Keuskupan Sokoto di negara itu meminta Presiden Bola Ahmed Tinubu untuk mengidentifikasi apa yang ada dibalik bekas luka-luka dan cedera orang Nigeria Bahkan saat dia memprioritaskan penyembuhan mereka Uskup Mateo Hasan Kukah, yang berbicara pada Kuliah Pelantikan Presiden tahun 2023, yang diadakan di Abuja pada 27 Mei, menyesalkan Kami memiliki begitu banyak warga negara kami yang kehilangan nyawa dan banyak yang ditawan Uskup Katolik Nigeria yang vokal mengatakan bahwa Hal terburuk yang dapat terjadi pada kita adalah Berpura-pura semuanya baik-baik saja karena semuanya tidak baik-baik saja Negara Afrika Barat itu telah memerangi gelombang kekerasan yang diatur oleh geng Yang anggotanya melakukan serangan tanpa pandang bulu Penculikan untuk uang tebusan dan dalam beberapa kasus pembunuhan Negara itu sejak 2009 mengalami pemberontakan buku haram Kelompok yang diduga bertujuan mengubahnya menjadi negara Islam Sahabat Pena Katolik, sekian video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube Pena Katolik Terima kasih dan sampai jumpa Selamat menikmati